Sumber tegangan kerja, tune control, polytron speaker aktif Jadi untuk min 12, 13, dan 5 volt Kita harus tahu dari mana mereka berasal Sehingga dalam mereparasi kita Akan lebih mudah Berikut videonya teman-teman Jadi teman-teman ini adalah modul speaker aktif Kita lihat disini Ini adalah dua resistor Kita lihat Dari jalur ini Dia menuju ke soket Jadi ini soket menuju tune control Kalau kita tracking terbaliknya Dia seperti ini Sampai kesini sumbernya Itu ke sekunder power supply Dan kita juga harus lihat Jalur setelah itu Dia kesini Ini kemana dia? Kita lihat Dari sini dia menuju ke IC ini Nah ini IC ini Oke Jadi Disini Ada juga ini Ini adalah ground Kita lihat ground ini Min 12 dan ini 13 Plus ya Plusnya Kita lihat Minnya kesini Kesini Lewat jalur ini Kesini Dan menuju Collector tip Ini ya Kita lihat seperti itu Dan kalau kita tracking terbalik Terbalik dia Kesini Kembaliknya tadi ya Ini ya cara trackingnya Seperti ini Inilah Min 12 Iya Kita lanjut kesini Langsung kita ukur Berapa tegangan yang ini Kita lihat Ini adalah 13 Ini adalah min 12 Dan ini adalah 5 Seperti ini ya teman-teman Circuit ini Ini tegangan tune control Tapi dari mana dia berasal? Tegangan-tegangan itu Dari mana datangnya? Kita mulai dari sini Ini 14 volt ya Di sekunder Kita lihat 14 volt Dia kesini Melihat jumperan ini Langsung dia kesini Biar cepat kita lihat tracking Dia sampai kesini Dari sini Mengalui jalur ini Teman-teman Sampailah dia Kesini Melalui resistor 2 ini Dia turun menjadi 13 volt Dari 13 volt Dia langsung Menuju Jemberan Nah ini Ini 13 voltnya Teman-teman Ya jadi asalnya Dari 14 volt Dan kita ke IC ini IC ini Juga sama 14 volt Ini sumbernya 14 volt Nah disini ICnya hidup ya 14 volt ICnya sudah hidup Dia dari sini ya Inputnya juga sama Dari sini Seperti tadi Kita lihat Nah ini dengan tegangan ya Sudah dengan tegangan Dia sampai ke Sini Menuju Pin IC ini ya Ya Dia menuju Ini Pin IC ini Oke teman-teman ICnya sudah Bekerja Berarti kan Sudah dapat 14 volt Dan 12 volt Minnya dari sini ya Kita lihat Dari kolektor tadi Masih Min 28 Kemudian diturunkan Langsung menjadi 12,9 Kita lihat Dia sampai Ke sini Ke soketnya Soket-soket ini Menuju Ke tune Control Ya ini ya Kalau kita sudah Paham Yang ini 5 volt Dari mana 5 volt ini Berada Kok bisa ada 5 volt disini ya Ini kita Perjelas Kita lihat Ini Solderannya kotor Kita pindah saja Ini ya Jadi dari sini Menuju sini Jalur-jalurnya Ini Dari jalur ini Kemudian Dia ke sini Nyebrang ke sini Dan terakhir Dia ke IC ya Jadi IC ini Yang mengeluarkan 5 volt Teman-teman Setelah dapat input 14 Dia mengeluarkan 5 volt Jadi seperti itu Prinsipnya Jadi kita kembali Ke sini Ada resistor ini Ya intinya ini ya Kemudian resistor yang ini Kalau kita balik Sebelum kita balik Kita lihat ini Resistor ini Dan ini ya Ini ya Ini ya Kita balik dulu Supaya kelihatan Nah Ini dia Ini adalah Resistornya Ini ya Ini resistor Min 12 Yang ini Dan ini Resistor Plus 12 Saya pakai Probe Kita lihat Ini ya Dua resistor ini Untuk Plus 12 Dan yang ini Untuk Min 12 Jadi teman-teman Kalau kita sudah paham Jalur-jalurnya Akan dengan mudah Kita menganalisa Kerusakan Jadi kalau Cone kontrolnya Tidak nyala Tapi 28 voltnya Ada Bisa kita cek Di sini ya Di komponen-komponen ini Di sini ya Dan ini ya Nah Dan akhirnya Kita dengan mudah Bisa menganalisa Kerusakan Dan IC ini juga Dia tidak Kelihatan Tulisannya Jadi rata-rata Seperti itu Dia hampir Tidak kelihatan Namun Data-datanya Seperti ini Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton video kami Thank you Terima kasih